Presiden Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur Pada zaman yang seribat cepat ini, pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama dalam meningkatkan mobilitas dan menurunkan biotransportasi. Presiden Jokowi Dodo telah menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangunan infrastruktur di darat, tetapi juga memperhatikan sektor kelautan. Mendorong pembangunan infrastruktur di darat dan luar Pemerintah memiliki tujuan besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baik di wilayah barat, tengah maupun timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi wilayah transportasi yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan harga barang darung yang ada di pasaran. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur di darat dan pada tahap berikutnya akan memperluas fokus ke sektor kelautan. Hal ini termasuk pembangunan dermaga dan pelabuhan yang berperan penting dalam mendukung konektivitas laut di Indonesia. Dalam sebuah acara peresmian pembangunan jalan tol ruas Solo Ngawi dan gun breaking pembangunan jalan tol Ngawi Kertosono di Ngawi, Jawa Timur, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja untuk mencapai target-target pembangunan ini. Jika target pembangunan tidak tercapai, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa kontraktor atau investor yang terlibat dalam proyek tersebut akan diganti dengan yang baru. Bahkan, jika investor tidak mulai bekerja sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah akan mengambil alih proyek tersebut melalui BUM. Jika BUM juga tidak mampu, langkah penggantian direksi BUM akan diambil. Sosialisasi dan pengadaan tanah Dalam menghadapi kemungkinan hambatan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Ia menekankan peran penting Bupati, Gubernur, dan Wali Kota dalam memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat terkait manfaat dari kembangunan infrastruktur ini. Presiden Jokowi berharap dengan adanya sosialisasi yang efektif, proses pengadaan tanah dapat berjalan dengan lebih cepat. Peran Titan Infraenergi dalam pengembangan infrastruktur energi Sejak didirikan pada tahun 2005, Titan Infraenergi telah menjadi pengembang infrastruktur energi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada pengembangan infrastruktur energi dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan situs tambang, jalur pengangkutan, pelabuhan khusus, serta jasa pengangkutan batu bara baik secara darat maupun air. Titan Infraenergi didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan profesional di bidangnya. Layanan Terintegrasi Dalam Pengembangan Energi Titan Infraenergi menyediakan layanan terintegrasi dalam pengembangan energi di wilayah selatan Pulau Simitra. Layanan ini mencakup jasa pertambangan batu bara, infrastruktur logistik, dan pengangkutan batu bara baik melalui jalur barat maupun air. Perusahaan ini berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional dan internasional melalui operasional dua tambang batu bara yang dimiliki. Bilion komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan bergumunan perusahaan seperti Titan Infraenergi diharapkan mobilitas di Indonesia akan meningkat pesat dan biaya transportasi dapat dipekan. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mendorong pertunjuan ekonomi yang berkelanjutan.